Oke cuy disini kita langsung bahas aja mengenai bocoran misteri shop 11.0 nya Di misteri shop ini kita bisa mendapatkan diskon paling besar 90% dan juga paling rendah itu 50 ataupun 40% cuy Pulau Halo�� Halo sebentar coklomb fini dahulu 어제 konten kali ini kita akan membahas mengenai bocoran misteri softs 11.0 terbaru di free fire battleground guys Oke sebelum len Partnership video ini langkah Baiknya guys kalian sempatin waktu Untuk menekan tombol subscribe di bawah like And share ke teman-teman kalian dan jangan lupa Untuk menekan tombol notifikasi lonceng di bawah agar kalian mendapatkan Info-info tentang Free Fire Battleground setiap harinya cuy Dan juga kami tambah semangat untuk membuat video Buat kalian semua cuy Oke cuy tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas Mengenai misteri shop tersebut cuy Skuidah Oke sebelum kita membahas Mengenai bocoran misteri shop 11.0 Kita bahas disini Ada dulu diskon besar-besaran Diamond 90% cuy Di diskon diamond ini sudah pernah Rilis waktu event yang sebelumnya cuy Dengan harga 15.000 cuy Dan disini kemungkinan Free Fire memunculin lagi atau enggak cuy Tapi kemungkinan antara sistemnya Untuk pembelian diamond ini Berbeda dari event-event sebelumnya Antara enggak cuy Tapi kita juga enggak tahu apakah Untuk pembelian diamondnya ini gimana cuy Di event diamond ini berkemungkinan Dan pas rilisnya dengan event Free Fire X Money His nanti ini cuy Jadi kita harus kumpulin Kalian harus kumpulin uang untuk Beli diamond ini yang cuma harganya Mungkin ini cuma 15.000 doang cuy Kalian untuk 15.000 Uang kalian ya cuy Kalian bisa memperoleh 500 diamond doang cuy Disitu murah banget ya cuy Karena disini diskonnya cuma 90% doang cuy Karena jarang-jarang kalian bisa mendapatkan 15.000 dan bisa mendapatkan Diamond 500 cuy Dan juga diamond juga kalian bisa membelikan Elite Pass cuy Oke cuy langsung aja kita bahas Mengenai misteri shop 11.0 nya cuy Oke cuy disini kita langsung bahas aja Mengenai bocoran misteri shop 11.0 nya Langsung disini adalah temanya Kemungkinan besar cuy adalah Bertema ex-monehes ya cuy Karena disini free fire berkolaborasi Tentang apa sih Monehes cuy Kemungkinan besar misteri shopnya Mungkin berubah menjadi bertema Monehes nya cuy Dan juga di misteri shop ini Kita bisa mendapatkan diskon Paling besar 90% Dan juga paling rendah itu 50 ataupun 40% cuy Dan kalau kita perlihatkan disini cuy Untuk kalian mau mendapatkan Apa senamanya Elite Pass cuy disini Cuma 8 diamond cuy Tapi kita gak tau juga Apakah 8 diamond atau itu Hanya editan semata cuy Tapi kemungkinan besar cuy Untuk misteri shopnya cuy Kemungkinan 100% Akan muncul di bulan ini Kalau bukan bulan depan Karena free fire itu Setiap bulan sekali Pasti merilis Adanya misteri shop terbaru cuy Hanya sini juga kita bisa lihat Ada beberapa hadiah-hadiah Seperti emo Tetapi sih kita belum lihat Hadiah-hadiah yang lainnya Karena sini terpele cuy Kita gak tau pasti Mengenai hadiah-hadiah yang lain-lainnya Itu cuy Yang kemungkinan besar cuy Yang bagian atas itu adalah Bundle untuk misteri shop Yang akan datang ini cuy Dan kalau kalian bertanya Kapan untuk misteri shop 11.0 nya ini Kemungkinan besar Akhir bulan ini cuy Kalau gak bulan depan cuy Karena waktu Muncul misteri shop itu Sejak waktu Idul Atta ya cuy Disitu munculnya Misteri shop Kemungkinan waktu Idul Atta itu Dua kali muncul misteri shop cuy Juga cuy Kita belum tau pasti Mengenai bundle dari misteri shop ini cuy Karena ada dua dari Free Fire X Monehes Buat yang bakalan rilis Mungkin di misteri shop Nantinya cuy Oke kita kasih perlihatan Yang itu sebelah kiri Yang tertulis di atas itu cuy Kemungkinan itu adalah Event line cuy Bukan untuk bagian misteri shop Karena itu adalah bundle Untuk campuran bagi Yang untuk karakter laki-laki Dan karakter perempuannya cuy Oke cuy Langsung aja kita perlihatkan Gimana itu untuk bundle misteri shop 11.0 nya cuy Oke cuy disini adalah bundle Untuk misteri shop 11.0 nya cuy Tapi kemungkinan besar adalah Bundle untuk misteri shop nya Atau enggak cuy Karena masih ada lagi satu bundle Yang berkemungkinan besar itu Untuk bagian misteri shop Karena ada dua bundle Untuk bagi si wek dan cowoknya cuy Yang kita enggak tau pasti Apakah antara dua bundle ini Yang akan muncul di misteri shop Untuk 11.0 ini cuy Kita lihat untuk bundle yang pertama ini Kita lihat cuy adalah Kita enggak tau kalau ini Bakal jadi bundle satuan Ataupun bundle pisah-pisah cuy Karena kita lihat disini Bundle nya Bagian topping itu Dipisah daripada bundle nya ini cuy Jadi kalian bisa merakit Untuk menggunakan topping Untuk bagian bajunya cuy juga cuy Kalian bisa mengubah Untuk bagian rambut dan lain-lain cuy Karena ini topping nya Bisa kalian bongkar pasang gitu cuy Bukan bundle satuan cuy Oke cuy Langsung aja kita perlihatkan Untuk bagian perempuannya cuy Disini untuk bandel perempuannya Sama aja dengan bandel laki-lakinya Mereka menggunakan Tutup kepala ya cuy Dan kita lihat Kayaknya dia rambutnya situ Keluar cuy Berwarna merah Dan situ ada baju dalamnya Berwarna hitam cuy Oke cuy Kita langsung masuk ke Bundle yang keduanya cuy Seku udah Oke cuy Disini adalah bundle yang kita Kemungkinan besarkan cuy Adalah untuk bundle misteri shop 11.0 nya cuy Tetapi ini cuy Kita gak tau pasti Kalau bakalan jadi misteri shop Ataupun nanti jadi duo royal cuy Kemungkinan besar cuy Untuk di Untuk free fire money Ini pasti bakalan muncul Duo royal cuy Karena kita Sudah pernah bahas Bakal ada tiket Untuk duo royal nya itu Yang berwarna merah cuy Dan kalau kalian lihat Secara jelas lagi Disini adalah bukan Inkubator cuy Tapi tampilannya aja Yang mirip inkubator Supaya kita Teralihkan Kita mengira Kalau ini inkubator Inkubator cuy Tapi kemungkinan besar Ini adalah Untuk duo royal Ataupun misteri shop 11.0 nya cuy Karena dipastikan Ini bukan Inkubator ya cuy Karena pasti Kalau free fire X munehes Itu pasti gak akan Munculkan Seperti bundle-bundle Kayak inkubator gitu cuy Dan kita perjelas lagi Ini kemungkinan Untuk bundle Untuk misteri shop Kalau bukan Untuk duo royal nya cuy Dan kalau kita perjelas lagi Disini untuk Nama bundle nya adalah Shinobi cuy Untuk Untuk bundle nya ini Menurut gue sih Keren banget cuy Oke cuy Langsung aja kita bahas Untuk yang bundle Cewek nya cuy Skuidah Oke cuy Ini dia untuk bundle Cewek nya Dari bundle yang itu tadi Namanya adalah Kinoichi cuy Dan juga berkemungkinan besar Ini bakalan muncul Di misteri shop Ataupun di duo royal Nanti cuy Dan kalau kita lihat Secara jelas lagi Untuk bagian efek Untuk bundle nya ini Sama banget Untuk di bagian Bandel laki-lakinya cuy Oh kita perjelas lagi Untuk bundle perempuan ini Keren banget Karena bagian rambutnya itu cuy Ada tanduknya tersendiri juga cuy Nah disini Kayak bertema jepang Campuran Amah Gabungannya Untuk Forifier Monehiski itu cuy Tetapi sayangnya Buat bundle ini Ini enggak ada topengnya Untuk bagian mukanya cuy Ataupun maskernya cuy Tetapi disini Cuma ada di topeng bagian atasnya Itu cuy Bagian rambutnya Di atas kepanjuan Juga ada tanduk-tanduk Itu cuy Dan juga kita lihat Untuk celananya Itu mirip banget Amah Kayak jepang-jepang Gitu ya cuy Dan kalau kita lihat Untuk bagian Sebelah kanan Untuk kakinya itu cuy Bagian pahanya itu Ternyata ada Gelantungan Kayak Apisial-sial Gitu ya cuy Akhirnya Kalau kita jalan gitu cuy Dia ikut-ikut goyang Gitu cuy Oke cuy Menurut pendapatkan Bagaimana mengenai Bandel-bandel Yang tadi kita habis bahas Kalau muncul di Mister Shop 11.0 Ataupun muncul Di duo royal Nanti cuy Dan kalian juga Bisa Komen di bawah Mengenai Antara dua bandel Tersebut cuy Yang lebih baik Untuk dimasukin Di misteri shop 11.0 Ataupun Di duo royal Cuy Oke cuy Sudah dulu untuk Opsidenya kali ini Jangan lupa untuk Menekan tombol subscribe Di bawah Like and share Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Untuk menekan tombol Notifikasi lonceng di bawah Agar kalian mendapatkan Info-info terbaru Tentang free fire Battleground Setiap harinya cuy Oke cuy Sia Tentang free fire Sia Tentang free fire Sia Tentang free fire Sia